Pemirsa Sentra Gakumdu Provinsi Jambi menggelar konferensi pers terkait kasus perubahan hasil pemilu 2024 di Kabupaten Sarulangut. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Junyarma menyampaikan, saat ini penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Provinsi Jambi menyampaikan terkait proses penanganan pelangkaran yang Gakumdu Provinsi Jambi lakukan. Hasil dari temuan pergeseran suara di Kabupaten Sarulangut pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi beberapa bulan yang lalu bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Senin 30 April sore. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Junyarma mengatakan, terkait kasus pergeseran suara pada saat ini telah selesai masa penelidikan, yang kemudian akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah proses dilimpahkan, baru kemudian setelah lengkap dan dilimpahkan lagi ke pengadilan. Lebih lanjut, Ari Junyarma menyampaikan, saat ini penyidik telah menetapkan 4 tersangka. Di antaranya 2 orang oknum di PPK Kecamatan Sarulangun, ketua dan anggota divisi teknisnya. Dua lagi oknum PPK Kecamatan Pau, ketua dan juga anggota. Saat ini penyidik telah menetapkan 4 tersangka. Dua di PPK Kecamatan Sarulangun, ketua dan anggota divisi teknisnya. Dan juga begitu di PPK Kecamatan Pau, ketua dan juga anggotanya. Berarti untuk sementara ini memang masih di Sarulangun yang memang sudah terdugaannya. Di kabupaten lain memang belum ada ya? Ya ini dari hasil temuan kita kemarin di reka provinsi kan, yang ternyata setelah kita sanikan ada memang terjadi pergesaan suara. Nah dari hasil itulah kemudian yang kita proses sesuai dengan ketentuan bidang. Ari Juniarman menambahkan, untuk keempat tersangka itu dikenakan Pasal 505 dan 551 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang tindak pidana pemilu. Namun dikarenakan ancamannya di bawah 3 tahun, para tersangka belum ditahan. Terima kasih.